Sudah, izin Tante terkait pernyataan Komnas HAM yang semalam mengatakan ada pelecehan seksual itu. Seperti apa itu tanggapan pihak keluarga itu? Kalau tanggapan kami dari keluarga, ini pelecehan di mana dulu ya? Yang di Magelang ya. Kalau tanggapan kami tentang pelecehan di Magelang, kami minta ya ke Komnas HAM ya, bukti-bukti yang akurat. Contoh kecil aja ya, di rumah Magelang mungkin nggak ada CCTV ya. Tolong dong ditunjukkan kebenarannya, jangan cuma omongan ya, omongan BPC ya, yang didengarkan ataupun omongan Sikuat. Kalau omongan bisa aja ya, bilang ini itu, tapi bukti yang paling utama ya, bukti itu yang bisa pedoman kita. Kalau memang betul-betul almarhum melakukan itu kasih bukti yang akurat. Itu aja tanggapan kami ya, jadi jangan Komnas HAM bilang ini itu, tapi buktinya tidak ada. Komnas HAM juga memberikan rekomendasi kepada penyidik untuk melakukan penyidikan terkait dengan kekerasan seksual ini. Ya, kami kemarin ya, dari tim penyidik sudah ada surat, ya bahwasannya pelecehan seksual itu tidak di ini ya, tidak dilanjutkan, karena tidak ada ya buktinya, tapi kalau untuk di Magelang katanya kemarin orang itu udah berbohong. Pertama, buat pengaduan di Nurem 3 ya, sekarang di Magelang, ya besok kemana lagi. Ini sekali berbohong akan terus menggalip kebohongan-kebohongan terus. Ini harus bijak juga tim penyidik di sini. Dan Komnas HAM ya, jangan mau selalu dibohongi oleh bukti. Ya, tadi malam, apa tadi pagi ya saya dengar dari Komnas HAM perempuan ya, bilang katanya bukti malu ya, malu menyatakan. Aku takutnya ya, seperti dalam kitab Alkitab kami ya, di kitab kejadian pasal 39 itu, ada kejadian istri Fautifar yang merayu si Usuk. Ya, di sini kita jadi berpikir ke situ, jangan-jangan putri PC ini yang menginginkan anak kami. Tapi anak kami tidak mau, akhirnya saking malunya bu PC, dia nangis, dia berteriak, dan membalikkan fiina ya kepada anak kami. Jadi makanya di sini kami perlu bukti yang akurat. Mungkin permintaan terakhir kepada Kapolri atau dengan Presiden itu seperti apa bu, kasus ini? Kalau permintaan kami ya, Bapak Kapolri, Bapak Presiden, ya itu tolong diusuk dengan tuntas, dengan transparan, jangan ada yang ditutup-tutup ya. Seperti perkataan Bapak Kapolri dengan Bapak Presiden Joko ya, kami mohon lebih bijaklah menanggapi hal-hal yang dinyatakan oleh Pak Sambo dan Bu PC ya. Karena orang itu dari awal ya sudah membohongi, seluruh publik dibohongi, bukan satu dua orang yang dibohongi. Seluruh bangsa Indonesia ini telah dibohongi orang itu dengan kebohongan dari Magelang, dari Durentiga, dan mereka menghilangkan barang-barang buktinya. Kalau memang orang itu betul-betul dilecehkan satu bukti nyata, tolong kembalikan HP anak kami. Pasti di situ ada bukti-bukti. Kedua ya, jangan-jangan, ini perhitungan kami ya, jangan-jangan ada rahasia terbesar diketahui oleh anak kami ini, rahasia berdisambo dengan ibu, makanya anak kami dibunuh. Ya, itu. Jangan-jangan itu ada rahasia terbesar diketahui anak kami ini, makanya anak kami dibunuh. Kenapa bukti-bukti dihilangkan? Kalau memang anak kami berbuat salah, otomatis bukti-bukti itu tidak akan dihilangkan ya. Tidak akan dihilangkan. Pasti, inilah buktinya, anak Anda bersalah. Inilah Brigadir Joshua itu bersalah. Ini bukti. Pasti ada bukti yang nyata dan fakta, yang akurat, yang akan ditunjukkan orang itu. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini, belum bisa mereka buktikan di mana kesalahan, yang apa, yang diperbuat oleh anak kami. Ini terkait dengan foto yang didapatkan Komnas HAM, apakah Tante sudah melihat tentang saat Brigadir Joshua terkapar? Iya, tadi pagi ya, dan tadi malam ada yang mengirimkan foto itu ke kami. Di sini juga kami ada kecurigaannya. Komnas HAM mendapatkan CCTV rekaman itu. Tim khusus selama ini tidak menunjukkan. Nah, jadi di mana kerja sama orang itu, gitu. Nah, di mana cara kerja orang itu menyelidiki kasus ini. Nah, apakah Perdi Sambu memberikan kepada Komnas, apakah tim khusus tidak diberikan? Selama ini kan tim khusus tidak memberikan itu ya. Tapi kenapa Komnas HAM sekarang bisa menunjukkan bukti-bukti ini. Dari mana mereka dapat? Kita kan jadi bingung juga kan. Nah, dari mana Komnas HAM dapat sedangkan tim khusus tidak pernah memberikan bukti-bukti itu. Komnas HAM juga semalam bilang, ini kejahatan yang cukup berat, namun tidak ada kekerasan. Cuma hanya ada penimbakan. Ya, itu tadi ya, kalau memang, tapi yang kami lihat ya, dan aku sendiri yang membuka baju anak kami almarhum, di tanggal 10, ini masih tanggal 10 ya, biru yang di bagian peruknya itu, nah, kiri kanan itu diakibatkan apa? Memar itu, memar ya, sampai membiru. Diakibatkan apa? Nah, kayak luka sayatan di sininya diakibatkan apa? Nah, kalau memang itu diakibatkan katanya peluru, ya terserah orang itu mau bilang apa ya? Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Baik itu tim forensik juga bilang kayak gitu. Ya udah, nggak masalah bagi kami. Kalau memang itu dibilang karena peluru, silahkanlah. Kalau bagi kami, ya kami hanya berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak akan tutup mata, Tuhan tidak akan diam, Tuhan akan bertindak. Mereka akan mendapatkan ganjaran yang mereka berikan, yang mereka tidak jujur ya. Mereka berbohong itu Tuhan maha tahu. Itu aja. Kalau kami hanya sebagai masyarakat kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang bertindak di dalam kasus anak kami. Dan kami yakin dan percaya itu, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kami. Terkait dengan ibu putri, sudah dua kali diperiksa, namun ternyata tidak ditahan karena alasan kemanusiaan memiliki bayi ini. Anggapan kita seperti apa? Kalau ini, itulah hebatnya apa ini ya, hukum di Indonesia ini. Selalu tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Banyak kok ibu-ibu di luar sana yang punya bayi, yang hamil, tetapi mereka dihukum, dipenjara ya, ditahan. Ini pertanyaan juga bagi kami, kenapa ya? Gara-gara dia mungkin ada kuat di dalam negara ini ya. Dia seorang istri petinggi negara, makanya tidak dihukum. Kita kurang paham juga ya masalah ibu itu. Itu ya kami serahkan saja ke Pak Kapolri ya, dan tim khusus kebijakannya. Karena pasal ini ya, dia bukan hukuman sudah di atas lima tahun. Karena mereka satu keluarga merencanakan ini ya, perencanaan pembunuhan. Itu hukumannya otomatis sudah di atas lima tahun. Seharusnya ya, dia ditahan. Tapi dia masih diberikan kelonggaran, dia tidak ditahan. Ya ini ibu PC merasa di atas angin ya, bahwasannya dia merasa tidak bersalah. Makanya dia membuat opini-opini baru lagi, membuat kebohongan-kebohongan yang baru lagi. Karena dia merasa tidak bersalah. Tapi kita tetap minta agar segera, kalau bisa ditahan. Kalau permintaan dari keluarga ya harus ditahan. Bukan harus, itu wajib dan harus ditahan. Sesuai dengan apa yang dia lakukan, apa yang diperbuat ya. Merancangkan pembunuhan, menghabisi nyawa seseorang. Itu harus itu. Tidak boleh ada ini ya. Tapi enggak tahu lah hukum Indonesia ini kayak mana ya. Nah itu Pak Presiden, tolong hukum Indonesia ini yang sejelas-jelasnya lah. Terakhir Tante ini, waktu rekonstruksi Baradae menyatakan bahwa ada tersangka lainnya itu tidak sesuai dengan kenyataan dan yang disampaikan Baradae. Dan Baradae sempat kesal karena tersangka lain tidak melakukan apa seperti sebelum ini. Pada saat melakukan pembunuhan. Ya itu Baradae merasakan ya pada saat dulu dia melakukan kejadian itu. Pada saat kejadian mungkin dia tidak terima ya. Karena dia pada saat kejadian dia melihat ya bagaimana kawan-kawannya melakukan kejahatan ataupun melakukan tindakan pembunuhan sama almarhum. Tapi mereka semua berbohong. Inilah makanya dari tadi tuh saya bilang dari awal mereka sudah berbohong sampai nanti pun mungkin orang itu tidak mau bertobat lagi dan akan melakukan kebohongan-kebohongan. Berarti kita meyakini Baradae itu ngomongin sesungguhnya itu? Kalau saya yakin ya dengan Baradae dia itu menyatakan kejujuran ya. Dia sudah berkata jujur karena dia mau pengen bertobat ya. Mau mengakui kesalahan itu adalah pertobatan yang sesungguhnya.